Intro Sebuah truk bermuatan pasir mengalami kecelakaan tunggal di jalan Raya Banjar Pangandaran, Desa Sukamuk di Kecamatan Pataruman tepatnya ditanjakan Tempung Kerta pada Kamis 13 Oktober 2022. Periswa itu terjadi sekitar pukul 6.30 waktu Indonesia Barat akibatnya mobil truk tersebut nyaris masuk jurang setinggi kurang lebih 10 meter. Sementara itu kronologi kejadian berawal saat mobil truk bernama Polisi R1385UK dikenerai Arief Rahman 33 tahun, warga Kabupaten Cilacep, Jawa Tengah datang dari arah timur menuju selatan. Pada saat di jalan melanjak mobilnya tiba-tiba hilang kendali dan mundur. Kornet truk Iwan Fauci mengatakan mobil tersebut membawa pasir dari Galunggung Tasik Malaya yang akan ia kirim ke daerah Jawa Tengah. Ia pun menunggu perisiwa tersebut karena kondisi jalan licin setelah hujan sehingga mobilnya tidak kuat menanjak dan akibatnya mundur lagi. Sekarang jam 8 jam 7. Ini mau kemana? Ke Jawa Tengah. Ke Jawa Tengah? Dari? Dari Galunggung. Dari Galunggung. Bawa apa? Bawa pasir. Bawa pasir ya? Bawa pasir. Itu tadi kenapa bisa mundur lagi? Tidak kuat menanjak, juga licin jalannya. Oh jalannya licin. Tapi di dalam ada siapa aja tuh? Ada dua orang. Ada dua orang. Beruntung Iwan mengatakan saat mobil truk terguling ia bersama sopir bisa selamat dan tidak mengalami luka apapun. Sementara itu kecelakaan tunggal tersebut saat ini sudah ditangani oleh petugas kepolisian unit Gagum Satlantas Polres Banjar. Sandi Harapan Rakyat Banjar Sampai jumpa di video selanjutnya.